Tim Penggerak PKK Maluku Tengah berkomitmen bantu pemerintah sosialisasi protokol kesehatan. Ketua Tim Penggerak PKK Maluku Tengah, Ruwati Tuasikal, di hadapan masyarakat Kecamatan Tuluti saat ikut serta dalam kunjungan kerja Bupati Maluku Tengah di Kecamatan Tuluti, menyampaikan sejumlah hal penting yang harus dipahami oleh masyarakat dalam kondisi pandemi COVID. Kepada masyarakat, Ruwati Tuasikal mengatakan, dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, maka menjadi komitmen dari Tim Penggerak PKK Maluku Tengah untuk bersama-sama pemerintah melakukan langkah dan antisipasi secara bersama guna memutus penularan COVID di tengah masyarakat dengan melakukan sosialisasi agar masyarakat mengedepankan protokol kesehatan. Dikatakannya, pandemi COVID saat ini menjadi ujian dan juga cobaan bukan saja di Indonesia tetapi juga di dunia internasional dan juga hingga sampai saat ini belum diketahui kapan akan berakhir oleh karena itu menjadi kewajiban dan komitmen khususnya Tim Penggerak PKK menjadi garda terdepan membantu pemerintah memengerangi penyebaran virus COVID di masyarakat. Masyarakat juga diminta untuk tidak ikut mempercayai berita-berita hoax yang sengaja disampaikan. Guna mendistrikan pemerintah karena apa yang dilakukan pemerintah khusus dalam penanganan pandemi COVID sangat membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat untuk bersama-sama dalam memberantas penyebaran virus corona. Untuk itu dirinya mengharapkan bagi para anggota Tim Penggerak PKK di Kecamatan Teluti membantu pemerintah memberikan sosialisasi tentang apa yang dilakukan di masyarakat menghadapi pandemi COVID yaitu tetap menjaga protokol kesehatan di lingkungan masing-masing dengan tetap menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta menjaga jarak saat di tempat keramaian. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah disampaikan dirinya optimis Kecamatan Teluti yang saat ini masih dalam zona hijau akan tetap bisa dipertahankan dari masuknya virus COVID di wilayah ini dan Kecamatan Teluti akan tetap berada pada zona hijau. Saya atas nama Ketua Tim Penggerak PKK dalam hal mengambil sikap membantu pemerintah karena PKK merupakan mitra kerja pemerintah dalam hal mari kita bersama-sama memberikan tanggapan dan memutuskan mata rantai yang menjadi ujian negara bahkan ini menjadikan ujian dunia khususnya kepada Tim Penggerak PKK kita mengharapkan dari Tim Penggerak PKK inilah yang akan menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan masalah-masalah bangsa dan negara karena ini menjadi tanggung jawab kita semua bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi menjadi tanggung jawab kita semua Kepada para anggota PKK di Kecamatan Teluti terwati tuasikal berharap untuk melakukan juga pemberdayaan dan program-program kepada masyarakat menyangkut pemanfaatan sumber daya alam yang begitu banyak di sekitar lingkungan tempat tinggal dan dijadikan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi jika dikelola secara bersama-sama dengan seluruh anggota Tim Penggerak PKK yang ada di Kecamatan tersebut Terima kasih telah menonton!